Intro Shalom sudara yang dikasihi Tuhan Seneng kita bisa sama-sama lagi Hari ini udaranya bagus Saya bisa ngobrol di luar Sudara hari ini saya mau sharing Tentang mendengar suara Tuhan Dan kita percaya Tuhan berbicara kepada setiap kita Jadi saya berdoa saat ini Sudara buka hati Dan roh kudus Tuhan sendiri akan berbicara Dan mengajar setiap kita Suatu hari saya sedang jalan-jalan Sama anak saya yang perempuan yang paling kecil Namanya Krista Lalu di dalam mobil saya bilang sama dia Krista kamu doa ya sekarang Dia bilang doa apa mami Saya bilang kamu jangan tanya saya Kamu tanya sama Tuhan Tanya sama roh kudus Kamu harus doa apa Lalu dia bilang begini sudara Mami saya gak denger apa-apa Sudara Kadang sudara pernah gak ngalamin seperti itu Sudara tanya Tuhan Tapi kok sepertinya gak ada jawaban Gak tahu Tuhan tuh ngomong apa Sudara yang dikasihi Tetapi sudara saya mau kasih tahu Bahwa Tuhan senantiasa berbicara loh Kepada sudara dan saya Tuhan kita Tuhan yang setia Sama seperti misalnya gini Sudara terima telepon ya Dari suami sudara Atau dari anak sudara Atau dari istri sudara Atau dari sahabat sudara Yang sudara pokoknya udah Sering ngobrol gitu ya Waktu mereka telepon kira-kira Mereka harus memperkenalkan diri lagi gak Seperti bilang Sayang anakku ini mami yang telepon Saya kira jawabannya tidak Tidak perlu memperkenalkan diri lagi Kenapa? Karena sudara udah kenal banget Sama suami sudara Suara anak-anak sudara Suara dari sahabat sudara Sama dengan Bapak di surga Sudara-sudara Semakin kita mengenal Isi hati Bapak Semakin kita tahu Ini suara Tuhan atau bukan Bahkan kadang-kadang That impression Itu sudara merasakan Atau sudara Oh ini yang Tuhan mau Kita bisa mengenal suara Tuhan dari mana Sebelum kita mendengar suara Tuhan Kita harus mengenal terlebih dahulu Tentunya waktu Tuhan Dijadikan Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dalam hidupmu Akan ada roh kudus Roh Tuhan Yang Tuhan berikan Bagi sudara Nah sesudah itu Sudara-sudara Waktu sudara baca firman Tuhan Sudara berdoa sama Tuhan Koneksi sama Tuhan Semakin sudara banyak bergaul dengan Tuhan Semakin sudara tahu Merenungkan firman Tuhan Itu isi hati Tuhan Itu suara Tuhan Sudara-sudara Dan saya mau katakan Setiap orang percaya Pasti Bisa dengar suara Tuhan Pasti sudara Karena itu janji Tuhan Jadi sudara bisa dengar suara Tuhan Firman Tuhan Di Yohanes 10 Ayat 27 Dikatakan Bahwa Domba-dombaku mendengar suaraku Aku mengenal mereka Dan Mereka mengikut aku Itu kata Tuhan Sudara-sudara Jadi Kita Sebagai anak-anak Tuhan Pasti Bisa mendengar suara Tuhan Jadi jangan sampai sudara berpikir Aduh Dia bisa dengar suara Tuhan Tapi kenapa saya gak bisa ya Bisa sudara Bisa Saat ini Dekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan Banyak berdoa Baca Firman Tuhan Sudara Baca Walaupun saat ini sudara baca Sudara belum mengerti Gak apa-apa Baca dulu Baca Nanti roh kudus akan Berikan Penjelasan Berikan Sesuatu Pencerahan Bahkan Pewahyuan Kepada sudara Karena roh Tuhan Sudah ada di dalam hidup sudara Jadi Sudara yang terkasih Tuhan berbicara Dengan berbagai macam cara Lewat Firman Tuhan Atau Melewat Keadaan Saya pernah suatu saat ya Sudara ya Waktu itu saya Udah bertahun-tahun yang lama ya Saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan Saya workaholic Saya masih di marketplace Saya kerja-kerja-kerja Nah Ada proyek Yang harus saya Selesaikan dengan deadline Yang sudah sangat dekat Tetapi Saat itu Saya tidak bisa kejar deadline-nya Sudara-sudara Dan Semakin saya perhatikan Semakin dekat dengan deadline-nya Keadaannya Makin berantakan Waktu itu proyek saya Berhubungan dengan Pembangunan Dengan pipa-pipa Dengan Wah segala macam deh Alat-alat Computer Merchandise Barang-barang yang harus masuk Dan staffing Belum itu selesai Sudara-sudara Orang yang in charge The person in charge Itu Dalam keadaan kritis Resign Berhenti Sudara-sudara Aduh Waktu itu saya stress banget Saya stress Sampai Sudah depresi ya Sudara-sudara Nggak bisa makan Mau makan-makan Nggak ada rasanya Sudara Nggak bisa ketelen gitu loh Mau tidur Nggak bisa tidur Rasanya pusing Bangun gitu Udah Seharian udah 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 nggak jelas deh Sudara-sudara Itu rasanya Nggak enak banget Ketemu temen-temen Yang biasanya kita Bisa ketawa-ketawa Mereka ketawa Mereka bercanda Aku nggak bisa loh Rasanya Hambar banget Malah rasanya Aduh nggak mau deh Saya nggak mau Ketemu orang-orang Mendingan di Di dalam Tempat Di rumah saja gitu Sampai seperti itu Sudara-sudara Sampai di saat I think In my lowest point Di titik yang terendah Ada seorang teman Yang mengirimkan saya Firman Tuhan Nah Ingat sudara-sudara Saat itu Saya belum sungguh-sungguh Dalam Tuhan Belum lahir baru Waktu saya terima Firman Tuhan itu Saya ingat banget Dari 1 Petrus 5 ayat 7 Firman Tuhan berkata Serahkanlah kekhawatiranmu Kepadaku Karena akulah yang memeliharamu Waktu saya membaca Firman Tuhan itu Tiba-tiba Sudara-sudara Itu seperti Suara Tuhan sendiri Berbicara kepada saya Dan Aku Melewati Saat-saat Perjumpaan Dengan Tuhan Yang luar biasa Bukan saja Saya mendengar Suara Tuhan Tetapi Saya dilepaskan Dari ketakutan Dari kekhawatiran Dari beban Yang begitu Berat Sudara-sudara Karena Suara Tuhan Berbicara Dan sesudah itu Saya menerima Damai Sejahtera Yang Wah Sudah lama Saya gak rasakan Saya menerima Saya menerima Kasih Bapak Seperti diselimuti Dengan kasih Bapak Saya menerima Kekuatan baru Sudara-sudara Karena Suara Tuhan Yang hidup Dan berkuasa Sudara Dengar baik-baik Kita bisa dengar Suara Tuhan Jadi Roh Kudus Roh Tuhan Akan menuntun Sudara dan saya Senantiasa Sekali waktu Tuhan menasehatkan kita Sekali waktu Tuhan berbicara Memberi kekuatan Apakah Tuhan Menegur juga Dengan suaranya Yes Sama seperti Anak-anak saya Kalau mereka Sering Dibilangin Harus begini Harus begini Tapi Masih Cuek-cuek aja Saya akan Tegur mereka Saya akan Disiplinkan mereka Tuhan pun demikian Sudara-sudara Suaranya Tetapi Selalu Menuntun Kepada Kebenaran Firman Tuhan Berkata di Tuat Timotius 3 Ayat 16 Segala tulisan Yang diilhamkan Allah Memang Bermanfaat Untuk mengajar Untuk Menyatakan Kesalahan Untuk Memperbaiki Kelakuan Dan untuk Mendidik Orang Dalam Kebenaran Jadi Suara Tuhan Selalu Sejalan Dengan Firman Tuhan Selalu Membawa Kita Kepada Kebenaran Mengajar Kita Menegur Karena Tuhan Mengasihi Kita Kalau Tuhan Tuhan gak Mengasihi Kita Dibiarin Aja Biarin Aja Salah-salah Sampai Akhirnya Kita Berbuat Salah Terus Berbuat Dosa Dan Sudara Tahu Pado Esa Adalah Maut Tetapi Tuhan Selalu Mengingatkan Sudara-sudara Dia Selalu Berbicara Karena Tuhan Dia Adalah Gembala Yang Baik Dia Adalah Gembala Yang Perduli Dia Adalah Gembala Yang Menuntun Setiap Sudara Dan Saya Tuhan Membaringkan Kita Di Padang Rumput Rumput Yang Hijau Tuhan Membawa Sudara Dan Saya Kepada Air Yang Tenang Tuhan Menyegarkan Jiwa Kita Dan Dia Menuntun Kita Senantiasa Kepada Jalan Kebenaran Sudara Yang dikasihi Tuhan Itu Selalu Menuntun Suaranya Itu Selalu Membawa Kepada Damai Sejahtera Jadi Sudara Yang Dikasihi Tuhan Tuhan Kita Itu Sungguh Sungguh Luar Biasa Dan Kita Bersyukur Sudara Bersyukur Punya Bapak Yang Begitu Perduli Sama Sudara Dan Saya Jadi Waktu Kita Mendengar Suara Tuhan Walaupun Kecil Sudara Sudara Mulai Belajar Taat Kita Belajar Taat Dengan Suara Suara Yang Mungkin Keliatannya This is Nothing Ini Masa Tuhan Saya Pernah Suatu Kesehatan Sudara Sudara Saya Lagi Ada Di Dalam Kereta Di Dalam MRT Saya Saat Itu Bersama Kedua Anak Saya Perempuan Waktu Di Dalam MRT Itu Cukup Rame Banyak Orang Saya Dapat Tempat Duduk Kedua Anak Saya Tidak Dapat Tempat Duduk Mereka Berdiri Waktu Saya Lagi Scanning People Lihat Kiri Kanan Tiba Tiba Mata Saya Melihat Seorang Wanita Yang Duduk Depan Aku Wanita Itu Muka Raut Mukanya Sedih Banget Lalu Saya Pikir Oh Ya You know Kayak Ngebatin Aduh Kasian Kenapa Dia Tapi Waktu Saya Bilang Begitu Hati Saya Jadi Ikut Sedih Sudara Sudara Kok Saya Tiba Tiba Jadi Sedih Lalu Saya Doa Tuhan Berkati Dia Saya Berdoa Untuk Dia Dalam Hati Saya Berdoa Lalu Sudara Tuhan Bilang Begini Loh Monique I Want You To Do Something Apa Tuhan Katakan Kepada Dia Everything Will Be Okay And I Love Her Tuhan Bilang Saya Suruh Ngomong Ke Wanita Itu Semuanya Akan Oke Dan Tuhan Mengasihi Dia Loh Sudara Aku Ini Gak Kenal Sama Wanita Itu Dan Saya Gak Tahu Dia Orang Apa Atau Apa Ya Udah Mulai Pikiran Nanti Kalau Saya Bila Nanti Gimana Nanti Kalau Misalnya Dia Marah Atau Apa Jadi Saya Bargan Sama Tuhan Saya Bila Sama Tuhan Begini Tuhan Kalau Ini Benar Suaramu Tuhan Aduh Tuhan Saya Bila Tuhan Buka Jalan Ya Karena Saya Gak Tahu Bagaimana Cara Ngomongnya Lalu Tuhan Gak Bilang Apa Apa Diem Saya Pikir Ah Udah Ini Berarti Saya Gak Perlu Melakukan Apa Apa Tapi Sudara Waktu Saya Ngomong Begitu Hati Saya Tambah Dek Dekan Lagi Sepertinya Gak Damai Sejahtera Saya Tahu Sudara Sudara Tuhan Mau Saya Ngomong Sama Dia Tapi Saya Gak Tahu Gimana Cara Ngomong Saya Pikir Masa Saya Harus Berdiri Datangin Ke Dia Langsung Bilang Begitu Kayaknya Aneh Tapi Roh Kudus Beri Hikmat Sudara Sudara Roh Kudus Ingetin Di Dalam Tas Saya Ada Kertas Sama Bolpen Jadi Saya Ambil Kertas Sama Bolpen Itu Saya Tulis Apa Yang Tuhan Mau Sampaikan Kepada Wanita Itu Dan Waktu Saya Lihat Memang Mata Wanita Itu Berkaca Kaca Ya Sudara Sudara Dia Sedih Banget Lalu Saya Tulis Dan Saya Bilang Lagi Sama Tuhan Saya Bilang Tuhan Kalau Ini Benar Benar Kamu Tuhan Mau Saya Katakan Ini Tuhan Ijinkan Saya Yang Keluar Duluan Dari MRT Ini Jadi Kan Ada Kita Berhenti Stop Disini Stop Disini Kalau Saya Keluar Duluan Saya Akan Kasihkan Kertas Ini Kepada Wanita Ini Tapi Kalau Tuhan Kalau Wanita Ini Keluar Dari Kereta Ini Terlebih Dahulu Berarti Gak Apa Ya Tuhan Something Like Sudara Yang Dikasih Tuhan Kita Dasyat Benar Ajaib Ini Sudah Sampai Di Station Yang Semua Orang Turun Eh Wanita Itu Tidak Turun Sudara Sudara Waduh Saya Pikir Nah Ini Benar Benar Tuhan Mau Saya Ngomong Eh Benar Sudara Pas Sampai Di Station Saya Saya Dan Kedua Anak Turun Dia Masih Duduk Disitu Lalu Saya Berdiri Saya Datangin Wanita Itu Saya Berdiri Permisi Saya Beri Surat Itu Dan Saya Senyum Dan Langsung Keluar Dan Sudara Tau Apa Yang Terjadi Waktu Saya Keluar Tuhan Memberi Damai Sejahtera Yang Luar Biasa Luar Biasa Dan Saya Mengucap Syukur Di Train Station Itu Saya Berdoa Saya Berdoa Tuhan Terima Kasih Terima Kasih Engkau Engkau Berbicara Berbicara Kepadaku Tuhan Terima Kasih Engkau Memberi Kekuatan Untuk Saya Taat Mendengar Suara Tuhan Sudara Yang Dikasihi Kita Belajar Taat Dengan Hal-hal Yang Kecil Dan Percaya Tuhan Akan Terus Berbicara Lebih Lagi Dan Lebih Lagi Tuhan Berbicara Melalui Berbagai Macam Cara Tentunya Yang Pasti Melalui Firman Tuhan Tapi Tuhan Bisa Berbicara Kepada Saudara Melalui Keadaan Atau Melalui Seseorang Yang Pasti Kita Harus Selalu Cek Apakah Pesan Pesan Itu Sesuai Dengan Firman Tuhan Seorang Wanita Yang Bernama Hana Di Dalam Alkitab Saat Itu Dikatakan Hana Sedang Rindu Pengen Punya Anak Dan Bertahun Tahun Dia Berdoa Dia Tidak Mendapatkan Anak Dan Suatu Saat Dia Sedang Ada Dibait Allah Dia Sedang Berdoa Dia Sedang Nangis Dia Sedang Curhat Sama Tuhan Ada Seorang Nabi Yang Bernama Eli Dia Melihat Hana Komat Kamit Gitu Mulutnya Dan Nabi Ini Langsung Datang Kepada Hana Menegur Hana Dan Berkata Di 1 Samuel 1 Ayat 14 Kata Eli Kepadanya Kepada Hana Berapa Lama Lagi Engkau Berlaku Sebagai Orang Mabuk Lepaskanlah Dirimu Daripada Mabuk Hana Saat Itu Berkata Kepada Eli You know Saya Tidak Mabuk Nah Sudara Sekarang Stop Disitu Dulu Saudara Bayangkan Kalau Saudara Dalam Keadaan Yang Terpuruk Sudara Dalam Keadaan Sedih Sudara Dalam Keadaan Kecewa Tiba Tiba Ada Seseorang Yang Berpengaruh Dalam Hidup Dan Mempunyai Prasangka Atau Berasumsi Yang Salah Tentang Engkau Pasti Sudara Bisa Kecewa Pasti Sudara Bisa Berpikir Ini Orang Saya Lagi Sedih Saya Lagi Dalam Keadaan Seperti Ini Kok Bilangnya Seperti Itu Bisa Saja Sudara Sudara Nah Ini Yang Dialami Oleh Hana Tetapi Hana Adalah Wanita Yang Luar Biasa Dia Tidak Kepaitan Firman Tuhan Mengatakan Dia Menjelaskan Kepada Eli Dia Berkata Kepada Nabi Eli Saya Ini Tidak Mabuk Tapi Saya Sedang Mengutarakan Hati Saya Unek Saya Kesedihan Saya Kesengsaraan Saya Kepada Tuhan Nah Disitu Imam Eli Langsung Mengerti Dan Waktu Imam Eli Mengerti Dia Melepaskan Berkat Kepada Hana Di Samuel 1 Ayat 17 Jawab Eli Pergilah Dengan Selamat Dan Allah Israel Akan Memberikan Kepadamu Apa yang Kau Minta Daripadanya Sesudah Itu Berkatalah Perempuan Itu Biarlah Hambamu Ini Mendapat Belas Kasihan Daripadamu Lalu Keluarlah Perempuan Itu Ia Mau Makan Dan Mukanya Tidak Muram Lagi Sudara Indikasi Ini Benar-benar Terobosan Sudara-sudara Tadinya Waktu Hana Masuk Kedalam Tempat Baid Allah Dia Dalam Keadaan Sedih Dia Dalam Keadaan Kecewa Dia Dalam Keadaan Seperti Tidak Ada Pengharapan Tetapi Kenapa Waktu Dia Keluar Walaupun Dia Sempat Ditegur Oleh Imam Eli Mukanya Bisa Berseri-seri Lagi Tidak Muram Dan Dia Mau Makan Saya Bisa Relate Dengan Cerita Ini Karena Waktu Depresi Itu Membuat Dia Semuanya Serba Salah Sudara-sudara Tapi Karena Hana Menangkap Suara Tuhan Melalui Nabi Eli Dia Imani Dia Yakini Dia Bangkit Sudara-sudara Apakah Hana Saat itu Instantly Sudah Hamil Sudah Punya Anak Belum Tetapi Dia Tangkap Terlebih Dahulu Pesan Tuhan Saya Berdoa Saat Ini Dimanapun Saudara Berada Tangkap Pesan Firman Tuhan Tangkap Apa Yang Tuhan Katakan Karena Tuhan Berbicara Kepada Sudara Dan Tuhan Mau Supaya Sudara Bisa Melihat Kebaikannya Apapun Yang Engkau Alami Kalaupun Saudara Seperti Dalam Keadaan Hana Terpuruk Tidak Ada Harapan Bertahun Tahun Menunggu Jawaban Doa Tapi Tidak Ada Jawaban Doa Hari Ini Berikan Kekuatiran Kepadaku Karena Akulah Yang Memeliharamu Saudara Yang Dikasihi Dengarkanlah Suara Tuhan Dengarkanlah Firmannya Dan Sudara Akan Mengalami Kasih Damai Sejahtera Daripada Tuhan Yang Luar Biasa Sudara Akan Dilepaskan Dari Segala Kekuatiran Ketakutan Sudara Akan Dilepaskan Dari Segala Beban Dan Tuhan Akan Memberikan Pengurapan Kekuatan Energi Baru Semangat Yang Baru Dan Sudara Dari Itu Tangkap Dan Sudara Akan Melihat Berkat Berkat Tuhan Datang Dalam Hidup Saya Berdoa Dari Tempat Ini Kita Semua Mengalami Tuhan Dan Menerima Berkat Baru Daripada Tuhan Tuhan Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Untuk Firman Terima Kasih Untuk Roh Kudus Yang Kau Berikan Kepada Setiap Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Percaya Roh Tuhan Akan Menuntun Kami Lebih Lagi Kepada Jalan Kebenaran Tuhan Hamba Berdoa Berkati Setiap Saudara Saudara Terkasih Dimanapun Mereka Berada Yang Sakit Tuhan Kau Sembuhkan Mereka Yang Berbeban Berat Tuhan Kau Beri Kelegaan Dan Tuhan Bahkan Pintu Pintu Yang Tertutup Engkau Bukakan Engkau Beri Hikmat Sehingga Setiap Kami Ya Tuhan Boleh Mendengar Suaramu Lebih Pekal Berjalan Dalam Tuntunan Tuntunan Tuhan Terima Kasih Untuk Hari Ini Biarlah Berkat Daripadamu Turun Atas Setiap Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Sudah Yang Terkasih Sampai Jumpa Lain Kali Tuhan Memberkati Bye Jesus Love You Bye 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 Bye